Aliran Immortal Ki disuntikkan Kenua, meningkatkan frekuensi interstellar warp. Dulunya butuh 10 menit, tapi sekarang butuh 7 menit. Ki abadi terkuras abis, dan Ning Ki tidak bisa bergerak sesuka hati. Dia harus duduk di ruang kendali dan bermeditasi untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi. Selama periode ini, Ning Ki sesekali beristirahat untuk memeriksa perut selir suci. Setelah lebih dari 1 dekade, perutnya sudah membuncit, namun masih ada waktu lama sebelum bayinya lahir. Menurut perhitungan janin normal, bayi dalam perut selir suci paling lama berusia 2 bulan, yang berarti dibutuhkan setidaknya 50 hingga 60 tahun untuk dilahirkan. Ketua, kita telah sampai di Bima Sakti. Nuwa berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar itu, Ning Ki perlahan membuka matanya. Aura Ki abadi yang dia suntikan Kenua berkurang 70% hingga 80% dalam sekejap. Karena mereka sudah sampai di Bima Sakti, Nuwa tidak perlu melakukan overclock. Selama periode ini, Ning Ki juga merasa Nuwa hampir tidak mampu menahan aktivitas overclocking tersebut. Bahkan kualitasnya sedikit menurun. Bagus sekali, sekarang Anda dapat mengumpulkan data untuk menyimpulkan lokasi bumi. Ning Ki tersenyum. Menurut data yang diunggah petualang, saya hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk menyimpulkan lokasi bumi. Ketua, harap menunggu dengan sabar. Nuwa tersenyum manis, lalu matanya tiba-tiba berubah. Ning Ki melihat garis-garis data melintas di matanya. Itu sangat cepat bahkan Ning Ki hanya bisa menangkapnya sedikit. Ning Ki memberi tahu semua orang. Zuo Linger dan yang lainnya bergegas ke ruang kendali satu per satu. Mereka sangat bersemangat karena akan segera tiba di tempat tujuan. Bahkan Zuo Si yang dewasa pun memiliki sedikit kegembiraan di matanya. Tidak peduli seberapa besar Nuwa, satu dekade sudah cukup bagi mereka untuk bepergian. Tuan Muda, Anda bilang itu adalah kampung halaman Anda. Mengapa letaknya begitu jauh? UAR kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Gadis-gadis itu tidak menyianyikan waktu mereka di Nuwa selama lebih dari satu dekade. Sebaliknya, mereka menerima pendidikan sains dan teknologi yang diminta Ning Ki untuk diatur oleh Nuwa. Hal ini memungkinkan mereka memahami apa itu alam semesta, serta pengetahuan yang tidak dapat mereka pelajari di Dong Suan. Wawasan mereka telah diperluas secara signifikan. Secara alami, mereka tahu bahwa Nuwa telah terbang selama lebih dari satu dekade dan jarak mengerikan yang ditempuhnya. Jika kampung halaman Ning Ki begitu jauh, bagaimana ia bisa muncul di Kekaisaran Kintang? Gadis kecil, kenapa kamu banyak bertanya? Bagaimanapun, itu kampung halamanku. Ning Ki tersenyum. Meskipun para wanita memiliki keraguan di hati mereka, mereka tidak akan bisa menyelesaikannya jika Ning Ki tidak mengatakannya. Awalnya semua orang minum kopi di ruang kendali, makan teh, dan sesekali mendiskusikan plot beberapa film. Waktu berlalu dengan cepat, hampir sebulan berlalu, hampir semua mata tertuju pada Nuwa, menunggu hasilnya. Waktunya sebulan, tidak lebih, tidak kurang. Ekspresi Nuwa sedikit berubah dan kembali normal. Dia tersenyum pada Ning Ki dan berkata, pemimpin, saya sudah menemukannya. Ning Ki segera menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, coba lihat. Silahkan lihat. Dengan pemikiran dari Nuwa, sebuah planet biru tiba-tiba muncul di layar lebar. Napas Ning Ki sedikit bertambah cepat. Dia berdiri dengan tenang, berjalan ke layar, dan mengamati planet ini dengan cermat. Tiba-tiba, dia berkata dengan sedikit kebingungan, sepertinya sedikit berbeda. Informasi mengenai planet ini diunggah oleh petualang itu. Berdasarkan kesimpulanku, planet ini seharusnya adalah bumi yang dibicarakan oleh pemimpin. Dalam database, hanya planet ini yang paling sesuai dengan deskripsi pemimpin. Sudah lama sekali, jadi seharusnya agak berbeda dari apa yang diketahui pemimpinnya. Nuwa tersenyum. Oh. Ning Ki menganggup, tidak terlalu mengerti, tapi dia tidak bermaksud memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Dia langsung bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi dari sini. Ukuran bima sakti adalah 100.000 hingga 120.000 tahun cahaya. Kita sekarang berada di tepinya, dan jika kita melakukan lompatan antar bintang, kita akan dapat mencapainya dalam tiga hari. Kata Nuwa. His, tiga hari. Semua gadis tersentak. Mereka juga memahami konsep tahun cahaya. Nafas waktu lebih dari 600.000 km, dan itu adalah kecepatan cahaya. 120.000 tahun cahaya berarti pada kecepatan ini, dibutuhkan waktu selama 120.000 tahun. Bagi seorang kultifator alam transendensi, jarak ini hampir memakan waktu seumur hidup untuk menempuh perjalanan. Dari sini terlihat betapa cepatnya Nuwa. Meskipun ini bukan kecepatan sebenarnya, yang sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa ia mampu memperpendek jarak begitu cepat dengan melompat melintasi Starfield, hal ini juga membuat Yue kecil memandang Nuwa sedikit berbeda. Akhirnya, ada sedikit rasa hormat di matanya. Nuwa, ayo pergi. Ningki tersenyum dan mengusap kepalanya. Ya, pemimpin, ayo pergi. Nuwa tertawa. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, Dewi Nuwa melayang dengan tenang di kehampaan. Karena peringatan Ningki, Dewi Nuwa sudah dalam keadaan tidak terlihat. Itu benar-benar tidak terlihat, baik mata telanjang maupun pikiran ilahi tidak dapat mendeteksinya. Ningki dan yang lainnya berdiri di depan layar lebar. Dari sini, mereka bisa melihat sebuah planet biru di kejauhan. Sedikit berbeda dengan gambar yang ditampilkan Nuwa. Gambar itu lebih biru dan hijau, dan planet di depannya tampak memiliki aura logam yang lebih kuat. Tiba-tiba, sebuah satelit terbang, dan ada dua kata besar di atasnya, Huaxia. Senyum tipis muncul di wajah Ningki. Ini dia. Ya. Zuo Linger dan gadis-gadis lainnya berteriak gembira. Selir suci langit dingin juga tersenyum tipis. Fang Qin dan Fang Su juga menghela nafas lega. Tinggal di Nuwa selama lebih dari 10 tahun memang sedikit membuat depresi. Di saat yang sama, sedikit rasa ingin tahu muncul di mata mereka. Mereka tidak tahu apa yang begitu ajaib dari tempat yang disebut Ningki sebagai rumahnya. Apa bedanya dengan planet berteknologi tinggi yang dijelaskan Nuwa dalam pelajaran sains dan teknologi? Nuwa, ayo masuk. Tapi hati-hati, orang-orang di sini sangat pemalu. Jangan menakuti mereka. Ningki tersenyum. Pemimpin, jangan khawatir. Nuwa tersenyum manis. Di bawah kendalinya, Nuwa terbang menuju bumi dengan kecepatan lambat. Planet ini sangat rapuh. Ia takut jika kecepatannya terlalu cepat akan langsung menimbulkan ledakan bintang saat mendarat. Stasiun Ruang Angkasa Internasional Dua pria kulit putih berambut pirang tiba-tiba merasakan fluktuasi yang tidak dapat dijelaskan pada detektor jarak jauh di depan mereka. Mereka saling berpandangan satu sama lain. David, apakah kamu baru saja melihatnya? Sepertinya ada sesuatu yang memasuki bumi. Apakah itu hanya ilusi? 1502 Huaxia, Kota Tianhai Kapal perang Nuwa tetap tidak terlihat saat melayang di udara. Sekalipun burung di dekatnya ingin terbang, mereka akan tertarik oleh gelombang sinyal khusus. Oleh karena itu, tidak ada bahaya ketahuan. Sekalipun ada rudal yang lewat, kapal perang Nuwa akan mampu menghindarinya. Tuan Muda, apakah ini kampung halaman Anda? Bangunan di sini sungguh aneh. Tampaknya kemajuan teknologi mereka jauh lebih lambat dibandingkan negara-negara yang disebutkan Nuwa. UAR kecil memandang dengan rasa ingin tahu ke kota di bawah kakinya. Hem, sepertinya tidak banyak berubah. Ningki menggosok hidungnya dan berkata kepada Nuwa, Hubungkan ke jaringan di sini dan bantu saya menemukan seorang pria. Namanya Zhang San, penduduk lokal kota Tianhai. Ya, Nuwa tersenyum manis. Tuan Muda, siapakah Zhang San? Apakah dia temanmu? Semua gadis penasaran. Teman, haha, teman lama. Tapi mungkin dia sudah meninggal karena usia tua. Ningki tersenyum. Bahkan jika Zhang San sudah mati, dia akan tetap pergi ke kuburnya untuk melihat apakah jiwanya akan tetap ada di dunia ini. Envaiwa dengan cepat terhubung ke jaringan lokal dan mencari informasi tentang Zhang San di situs pendaftaran rumah tangga. Sekitar tiga menit kemudian, Envaiwa berkata kepada Ningki, Ketua, saya menemukan 3579 penduduk kota Tianhai bernama Zhang San. Di layar lebar, banyak foto yang tampak padat. Ningki melihatnya dan sedikit terkejut. Dengan ekspresi aneh, dia bertanya pada Nuwa, periksa waktu setempat. Tahun 2037, tanggal 12 Juli. Kata Nuwa. Baru kurang dari 19 tahun berlalu. Bagaimana ini mungkin? Wajah Ningki sedikit berubah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia melihat informasi identitas orang-orang itu, dia merasa ada yang tidak beres. Menurut tebakannya, orang-orang ini seharusnya sudah mati selama beberapa dekade, karena beberapa dari mereka lebih tua dari Ningki saat itu. Namun, dia masih bisa mencarinya, dan informasi yang ditampilkan adalah mereka masih hidup. Mungkinkah aliran waktu di daratan tengah dan di bumi berbeda, seperti di bidang pelatihan budidaya. Tapi saya sudah terbang di luar angkasa selama sekitar 18 tahun, dan kali ini harus disinkronkan dengan bumi, jadi sangat mungkin. Ningki sudah menebak-nebak di benaknya. Kemungkinan besar satu tahun di benua tengah hanya berarti satu hari di bumi. Kali ini, kurang dari 19 tahun telah berlalu. Selama 18 tahun, Ningki mungkin baru mulai menghitung ketika dia meninggalkan benua tengah dan memasuki luar angkasa. Di sisi lain, 5 atau 6 ribu tahun mungkin telah berlalu di benua tengah. Segel itu. Perbedaan kali ini pasti ada hubungannya dengan segel itu. Ekspresi Ningki berubah serius. Jika tebakannya benar, 18 tahun yang ia habiskan di alam semesta seharusnya sinkron dengan waktu di bumi. Waktu di benua tengah, yang berada dalam segel, telah dipercepat. Jika satu hari adalah satu tahun, 18 tahun sama dengan ribuan tahun. Aku salah perhitungan. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan memindahkan Balai Dewa Perang. Banyak hal yang bisa terjadi dalam beberapa ribu tahun terakhir. Senyuman pahit muncul di wajah Ningki. Dia yakin saat dia kembali ke daratan tengah, puluhan ribu tahun telah berlalu. Tidak diketahui apakah tuan-tuan Ning dan yang lainnya masih hidup saat itu. Pemimpin Melihat Ningki dalam keadaan linglung, Nuwa buru-buru mengingatkannya dengan suara rendah. Ningki kembali sadar dan menganggup ke arah Nuwa. Periksa semua informasi identitas. Aku akan mencarinya. Ya. Nuwa menganggup. Kemudian, informasi identitas muncul dengan cepat di layar lebar. Beberapa detik kemudian, Ningki menghentikannya. Kemudian, dia berjalan ke depan layar lebar dan melihat gambar di atas. Mata suram, wajah pemberontak, bekas luka di sudut mata, rambut hitam di kepala, dan memakai jas. Meskipun dia tampak seperti pria parubaya, Ningki sekilas mengenali identitasnya. Zhang San. Dia secara pribadi membawanya ke dunia dan kemudian mendorongnya dari tebing. Hahaha. Ningki tidak bisa menahan tawa. Para wanita memandang Ningki dengan ragu. Setelah tertawa beberapa saat, Ningki melihat foto Zhang San dan berkata sambil tersenyum, Aku tidak berharap Tuhan memberiku kesempatan untuk bertemu denganmu lagi. Lumayan, lumayan sama sekali. Zhang San tidak meninggal karena usia tua dan masih hidup. Ningki punya kesempatan untuk membalas dendam dengan tangannya sendiri. Berita ini sangat mengembirakan bagi Ningki. Nuwa, periksa informasi orang ini. Buat lebih detail. Ningki menunjuk ke foto Zhang San. Nuwa menganggup. Segera, informasi rincin Zhang San saat ini muncul di depan Ningki. Zhang San, warga kota Tianhai, ketua Arctic Mountain Group, salah satu dari 10 orang terkaya di Huaxia. Ia terlibat dalam berbagai industri dan memiliki 135 hotel bintang 5. Menurut perhitungan awal daftar tersebut, kekayaannya adalah 800 miliar. Informasi selanjutnya adalah tentang betapa kerasnya Zhang San bekerja, bagaimana dia menjadi seorang Taipan terkenal dan seorang dermawan terkenal. Singkatnya, Zhang San digambarkan sebagai tipikal manusia yang mandiri. Tidak disebutkan sama sekali tentang pengalamannya bergaul dengan Ningki. Ningki melihat informasi ini dan terdiam untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 19 tahun, Zhang San telah membersihkan identitasnya dan membeli bisnis yang begitu kaya. Kekayaan bersihnya sudah 800 miliar. Menurut pemahaman Ningki tentang Zhang San, asetnya dalam kegelapan mungkin lebih sulit untuk dihitung. Ada satu hal yang menarik perhatian Ningki. Markas besar grup Gunung Artik berada di kota Tianhai. Nua, bantu kami semua mengatur identitas yang masuk akal. Kamu bisa melakukannya, kan? Ningki terdiam beberapa saat. Lalu, dia berkata dengan tenang. Ini sangat mudah. Nua tersenyum sedikit bangga. Dalam waktu kurang dari satu jam, identitas Ningki dan para wanita telah disesuaikan oleh Nua. Mereka benar-benar legal dan tidak memiliki cacat resmi. Bahkan bahan yang digunakan untuk mencetak kartu identitas itu asli. Setelah Nua selesai menganalisisnya, dia meleburnya dengan bahan lain. Segera, kartu identitas semua orang dikirim ke Ningki oleh robot rekayasa. Pada saat yang sama, Ningki dan para wanita telah berganti pakaian. Ningki mengenakan t-shirt, jeans, dan sepatu lari. UAR kecil dan yang lainnya berpakaian serupa, sangat sederhana. Hanya selir suci langit dingin yang memiliki perut buncit. Ningki meminta Nua menyiapkan gaun longgar untuknya. Itu adalah atasan sifon biru muda dan celana jeans ketat, memperlihatkan garis pahannya dengan sempurna. Pada saat ini, selir suci langit dingin tampak seperti pekerja kerah emas yang sukses. Sedikit aura wanita dewasa secara tidak sadar terungkap. Nua, cari tempat terpencil untuk mendarat. 1503. Cuacanya bagus hari ini. Sekelompok besar penggemar fotografi datang ke gunung Kingwater indah dan asli di kota Tianhai untuk mengabadikan pemandangan indah yang mereka rasa paling indah. Sesekali, wanita cantik di kalangan wisatawan juga menjadi sasaran bidikan kamera mereka. Mendesis. Tiba-tiba, seorang penggila fotografi berjuluk Little Ding tiba-tiba tersentak. Suara ini sangat keras dan langsung menarik perhatian orang lain. Apa yang sedang terjadi? Semua orang memandang ding kecil. Melihat dia tidak merespon dan hanya memegang DSLR dan melihat kekejauhan, mereka mau tidak mau mengikuti pandangannya. Mendesis. Mereka juga tersentak dan melihat ke jalan pegunungan di kejauhan dengan tercengang, hanya untuk melihat sekelompok gadis cantik tiba-tiba berjalan keluar dari sana. Si kembar tampak persis sama. Jika seseorang tidak melihat yang lain, mereka pasti sudah sangat cantik. Kulit putih mulus mereka membuat orang bertanya-tanya di lingkungan seperti apa mereka dibesarkan. Namun, ada dua gadis lainnya. Kecantikan mereka sudah mulai mencekik mereka. Banyak orang yang benar-benar lupa bernafas, dan wajah mereka memerah saat memandangnya dengan linglung. Mereka semua mengabaikan fakta bahwa ada seorang pemuda yang sama tampannya di kelompok orang ini. Baru setelah mereka berjalan melewati sisi jalan ini, semua orang kembali sadar. Cantik, terlalu indah. Dari mana asal kelompok orang ini? Apakah mereka selebriti? Ding kecil, orang pertama yang menyadarinya, mau tidak mau bertanya. Mereka bukan selebriti. Aku belum pernah melihatnya di TV. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa ada dua gadis dewasa yang juga sangat cantik, tapi mereka tetap tidak secantik keduanya? Keduanya sangat cantik untuk dilihat. Intinya itu menakjubkan. Aya, saya lupa mengambil gambar. Bagaimana kalau kita mengejar mereka? Oke. Semua orang saling memandang dan merasa jika mereka tidak memotret pemandangan yang begitu indah, mereka akan membuang-buang waktu untuk datang ke Gunung Kingwo hari ini. Mereka mungkin tidak memiliki kesempatan seperti itu di masa depan, jadi mereka semua mengejarnya. Bukan hanya mereka, beberapa turis yang berjalan berdua atau bertiga di jalan, setelah melihat rombongan gadis ini, bahkan para wanita pun terpesona dengan dua gadis tersebut. Mereka sudah menyusul, kan? Fang Kin memberi isyarat dengan lehernya. Ningki memelototinya dan mentransmisikan suaranya, di kampung halamanku, kamu tidak bisa membunuh orang tanpa pandang bulu, bahkan anjing pun, mengerti. Ya. Fang Kin melompat ketakutan dan dengan cepat mengangguk. Namun, cara orang-orang itu memandang mereka barusan sungguh menjengkelkan. Di kuil dewa perang, siapa yang berani memandang mereka seperti itu? Bahkan para kultifator di alam kehidupan abadi tidak akan berani melakukan hal seperti itu, apalagi kelompok orang yang tubuhnya lemah seperti semut. Namun, sejak Ningki berbicara, dia tentu saja tidak berani sombong. Kaca-kaca Tanpa penjelasan apapun, rombongan pecinta fotografi itu bergegas maju dan menekan shutter dengan heboh. Kemudian, salah satu dari mereka berjalan dengan anggun dan menatap UAR kecil. Jakunnya bergerak naik turun saat dia menelan seteguk air liur. Halo Nona, apakah anda seorang model yang datang ke sini untuk mengumpulkan informasi? Atau apakah dia seorang siswa dari sekolah seni? Saya wakil presiden asosiasi fotografi kota Tianhai. Nama saya Zhang Dawei. Saya memiliki beberapa koneksi dengan beberapa sutradara terkenal. Saya ingin tahu apakah anda... Um, apakah anda bersedia membuat film? Dengan image anda, anda pasti bisa menjadi terkenal. Zhang Dawei mencoba yang terbaik untuk mempertahankan senyum anggunnya. Tuan Muda, dia ingin mengundang kita syuting film. UAR kecil dan gadis-gadis lainnya memandang Ningki dengan senyum menggoda di wajah mereka. Mereka sudah banyak mendapat pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tentu saja mereka tahu apa itu film. Tuan Muda. Gadis ini memanggil pria itu, Tuan Muda. Apakah itu nama yang homofonik? Apakah sebenarnya itu Sao Ye? Harus. Semua orang memandang Ningki dengan kaget, termasuk Zhang Dawei. Dia baru menyadari bahwa di antara kelompok gadis cantik ini, ada juga Ningki, seorang pria yang menonjol dari kerumunan. Mereka tidak akan syuting film. Kalian baru saja mengambil banyak foto. Harap hapus. Ningki tersenyum tipis. Apa? Hapus mereka? Bagaimana mungkin? Orang-orang dari asosiasi fotografi mengerutkan kening dan memandang Ningki. Foto yang mereka ambil sangat natural. Itu baru saja dilihat dan merupakan foto paling memuaskan yang pernah mereka ambil dalam beberapa tahun terakhir. Meminta mereka untuk menghapusnya lebih sulit daripada membunuh mereka. Siapa kamu? Apakah kamu teman sekelas mereka? Zhang Dawei mengerutkan kening dan menatap Ningki. Dia menemukan bahwa pakaian yang dikenakan Ningki tidak memiliki merek, dan bahannya sangat biasa. Apalagi dia terlihat berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia seharusnya menjadi siswa yang keluar untuk bermain musim panas ini. Memikirkan hal ini, mata Zhang Dawei tanpa sadar memancarkan sedikit rasa jijik. Dia berusia 27 tahun-tahun ini, tetapi dia memiliki dua rumah di kota Tianhai. Selain itu, dia adalah wakil presiden asosiasi fotografi. Dia sudah jauh lebih baik daripada kebanyakan rekan-rekannya. Nilai kedua rumah itu bertambah hingga lebih dari 13 juta, yang setara dengan dia menjadi seorang multijutawan. Tentu saja, dia meremehkan, siswa, seperti Ningki. Ningki memandang Zhang Dawei dengan acuh tak acuh, lalu tersenyum pada UR kecil dan yang lainnya. Ayo pergi. Melihat Ningki dan yang lainnya hendak pergi, Zhang Dawei tiba-tiba menjadi cemas. Dia ingin menjangkau dan meraih UR kecil yang paling dekat dengannya. Ekspresi membunuh muncul di mata Little UR. Saat ini, Hua Lang mengambil langkah maju. Dia sangat sadar diri. Dia tahu bahwa posisinya harus berada di sisi Ningki sebagai pelayan, jadi dia secara otomatis mengambil tanggung jawab untuk melindungi semua orang. Karena Ningki mengatakan bahwa mereka tidak bisa membunuh orang begitu saja, maka seharusnya tidak menjadi masalah untuk memukul mereka, bukan? Engah. Zhang Dawei langsung terlempar dan mendarat dengan keras di tanah. Matanya patah, SLR yang tergantung di lehernya juga patah. Dia hanya merasakan sakit yang luar biasa datang dari dadanya, dan dia terengah-engah. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka langsung tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. Ketika mereka sadar kembali dan segera pergi untuk memeriksa luka Zhang Dawei, Ningki dan yang lainnya sudah berjalan jauh. Cepat, kirim dia ke rumah sakit. Apakah kalian baru saja melihat dengan jelas? Mengapa Wakil Presiden jatuh? Sepertinya aku tidak melihatnya dengan jelas. Lupakan saja, telepon 120 dulu. Di kaki gunung Kingwo, saat ini sedang musim panas, tetapi Ningki dan yang lainnya tidak berkeringat sama sekali bahkan setelah berjalan beberapa mil. Penampilannya yang segar membuat mereka yang berada di kaki gunung yang belum mulai mendaki, namun sudah bersimbah keringat, tercengang. Di bawah sinyal Ningki, gadis-gadis itu dengan sengaja menggunakan nafas mereka untuk menyembunyikan wajah mereka, sehingga mereka tidak menimbulkan keributan seperti sekarang. Namun, tujuh gadis cantik yang mengelilingi seorang pemuda masih cukup menarik tatapan iri dan cemburu kebanyakan orang. Sepertinya aku melupakan sesuatu. 1504 Setelah menerima instruksi Ningki, Noah segera mulai mencari merek mobil di bumi. Baginya, mobil-mobil ini sangat terbelakang. Akhirnya, dia mengunci model mobilnya. Dia segera mengatur agar robot rekayasa menggunakan sumber daya Dinua untuk memproduksi dan merakitnya. Banyak biji Dinua digunakan untuk membuat kapal perang. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya mobil-mobil ini. 2. Meriam Anti-Materi Meriam Rel Antar Bintang Lupakan saja, tempat ini terlalu lemah. Akan merepotkan jika ledakan bintang dipicu. 5. Honeycomb Model X Kecepatan tembak 3000 peluru per detik Itu sudah cukup. Pemimpin, teknologi di kampung halaman ini agak lemah. Sepertinya telah mengalami runtuhnya peradaban. Kalau tidak, petualang itu akan pergi. Ada sesuatu di belakang. Bagaimana mungkin masih begitu lemah? Di bawah instruksi Envaiwa, robot rekayasa dengan cepat mendorong dua gerobak. Envaiwa memandangnya dari atas ke bawah dan merasa sangat puas. Terlepas dari apakah itu pertahanan atau serangan, mereka telah memenuhi persyaratan dalam pikirannya. Setidaknya di planet ini, hal itu tidak akan terlalu dibesar-besarkan. Selanjutnya, kedua mobil tersebut diturunkan. Nuwa juga telah memasang plat nomornya. Di bawah kendali dua robot tempur wanita, mobil-mobil itu dengan cepat melaju menuju tempat Ningki dan yang lainnya berada. Di kaki gunung sarang hijau, Ningki dan yang lainnya dengan santai duduk di balok batu terdekat. Izinkan saya memberi tahu Anda tentang hal-hal yang perlu Anda perhatikan di tempat ini. Orang-orang di sini pada dasarnya tidak tahu cara berkultivasi. Kekuatan mereka sangat kecil, jadi jangan melakukan apapun yang melebihi batas manusia. Untuk misalnya, terbang ke langit adalah hal yang mustahil. Kecuali Anda dapat menjamin bahwa Anda tidak akan ditemukan oleh orang lain, dunia ini pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Ningki menjelaskan kepada Little UR dan yang lainnya beberapa hal yang perlu mereka perhatikan. Saat itu adalah liburan musim panas, begitu banyak generasi kedua dan taipan kaya yang datang ke Gunung Kingwo untuk bermain bersama. Ada banyak sekali mobil mewah di kaki gunung yang bernilai jutaan. Tiba-tiba, sebuah mobil yang Ningki hanya bisa kenali sebagai Porsche, tapi bukan model spesifiknya, berhenti di depan mereka. Kemudian, beberapa mobil mewah melaju dan mengepung Ningki dan yang lainnya. Cantik, apakah kamu menunggu bas? Apakah kamu akan pergi ke kota? Kami akan memberimu tumpangan. Saat jendela diturunkan, seorang pria muda dengan wajah sembrono tersenyum pada UR kecil dan yang lainnya. UR kecil dan yang lainnya telah mencoba yang terbaik untuk menahan aura mereka, tetapi aura mereka masih sangat menarik perhatian. Tidak dibutuhkan. Hualang memandang sekelompok orang ini dengan dingin. Orang-orang di tempat ini sungguh aneh. Mungkinkah mereka tidak bisa bergerak saat melihat seorang wanita? Di benua kura-kura hitam, Hualang jarang menemui hal seperti itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa di tempat di mana para kultifator ada di mana-mana, siapa yang berani memprovokasi seorang kultifator dengan wajah cantik tiada taraf. Siapa yang tahu seberapa kuat kultifasinya, dan betapa menakutkan latar belakangnya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin kehilangan nyawanya. Namun di Tiongkok, tidak ada kekhawatiran seperti itu. UR kecil dan yang lainnya memandang ke arah sekelompok pemuda dengan acuh-ta'acuh dan mengabaikan mereka. Pemuda di dalam Porsche itu sepertinya merasa kehilangan muka. Dia segera mengarahkan ujung tombaknya ke Ningki dan berkata sambil tersenyum, Adik, kamu membawa begitu banyak gadis untuk bermain, tetapi kamu tidak punya mobil. Bagaimana jika saya terkena sengatan panas? Mobilnya hampir sampai. Ningki tersenyum tipis. Busnya hampir sampai. Semua orang saling memandang dengan curiga. Apakah dia memanggil taksi, atau? Mereka diam-diam mengemudikan mobil ke samping dan memarkirnya. Kemudian, mereka mengamati pergerakan Ningki dari dalam mobil. Setelah menunggu sekitar 10 menit, mereka tiba-tiba melihat dua orang Wuling Hongguang mengemudi di depan rombongan wanita cantik. Dua wanita cantik keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk mereka. Nua, mobil yang kamu pilih sangat sederhana. Meskipun Ningki sudah lama tidak berada di bumi, dia masih ingat Wuling Hongguang. Namun, ketika mereka memasuki mobil, Ningki menyadari bahwa dia masih meremehkan Nua. Interior mobilnya sangat mewah. Dibandingkan dengan dunia luar, ini adalah dunia yang berbeda. Ayo pergi ke Arctic Mountain Hotel di kota Tianhai. Ningki berkata dengan lemah. Hotel Bintang 5 ini berada di bawah Arctic Mountain Group. Itu adalah jaringan hotel terkenal di negara ini. Jejaknya bisa dilihat di semua kota tingkat pertama. Ya, robot tempur dengan cermat melaksanakan perintah Ningki. Nua sudah hapal peta rute tempat ini. Kedua Wuling Hongguang itu melesat pergi. Banyak orang merasa kasihan pada UR kecil dan yang lainnya. Wanita cantik seperti itu tidak boleh dipadankan dengan mobil seperti itu. Tuan Mudaliu, saya tidak menyangka bahwa mobil yang dibicarakan anak ini sebenarnya adalah Wuling Hongguang. Haruskah kita mengejar mereka dan menggoda mereka? Haha, kelompok gadis itu seharusnya tidak terlalu sering melihat dunia. Kalau tidak, mengapa mereka mengikuti pria malang seperti itu? Ayo pergi dan kejar mereka. Liu Dong, yang dikenal sebagai Tuan Muda Liu, sebenarnya tidak terlalu bosan. Namun, dia sangat tertarik pada UR kecil. Gadis-gadis lain juga menggerakkan hatinya. Kalau tidak, dia tidak akan datang untuk memulai percakapan dengan mereka. Melihat mereka sedang duduk di Wuling Hongguang, Liu Dong merasa kesempatannya telah tiba. Kamar kecil. Beberapa mobil telah dimodifikasi. Karena itu, saat mereka menginjak pedal gas, mereka meraung. Di bawah tatapan iri banyak orang, mereka mengejar Ningki dan yang lainnya. Pemimpin, ada beberapa mobil yang mengejar kita. Sasaran mereka adalah kita. Robot tempur yang sedang mengemudi berkata secara mekanis. Saat ini, mobil Liu Dong adalah orang pertama yang melaju bersama Ningki. Ini adalah jalan raya nasional, bukan jalan raya. Perilakunya sangat berbahaya. Itu setara dengan mengemudi ke arah yang berlawanan. Sebuah truk melaju dari sisi berlawanan. Bibir Liu Dong membentuk senyuman dingin. Dia menginjak pedal gas dan segera menyalip Fan Ningki. Setelah truk lewat, mobil lain pun mengejarnya. Mereka mengepung dua Fan Ningki. Provokasi mereka sangat jelas terlihat. Cantik, apa enaknya duduk di dalam Fan. Ambil mobil kami. Itu benar. Aku akan mengajak kalian keluar untuk bersenang-senang malam ini. Jendela kursi penumpang depan diturunkan. Para pemuda, yang memiliki senyuman tak terkendali di wajah mereka, berteriak satu demi satu. Dari waktu ke waktu, akan ada ledakan tawa di dalam mobil. Ningki sedikit mengernyit. Singkirkan mereka. Ya. Robot tempur itu mengangguk. Lalu, dia tiba-tiba menekan sebuah tombol. Atap mobil tiba-tiba terbuka. Setelah itu, beberapa laras senapan mengeluarkan bunyi klik. Dalam sekejap, mereka berkumpul dan membidik beberapa mobil. Apa-apaan. Ketika beberapa pemuda di kursi penumpang depan melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Kali ini, Liu Dong melirik ke kaca spion. Setelah memastikan bahwa dia tidak salah, dia sangat terkejut hingga dia tersentak. Dia dengan panik memutar kemudi, menyebabkan mobil kehilangan kendali dan jatuh ke samping. Beberapa mobil lainnya tidak lebih baik dari Liu Dong. Mereka terhenti. Ada yang bergegas ke semak-semak di samping, ada pula yang berhenti di tengah tanah. Singkirkan segera. Ningki berteriak dengan suara rendah. Robot tempur tersebut segera menyingkirkan laras senjatanya. Kemudian, dengan pemikiran dari Ningki, perekam mengemudi beberapa mobil meledak seketika. Data di dalamnya juga hancur. 1505. Polisi sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka menemukan Liu Dong dan yang lainnya telah turun dari mobil dan duduk di samping dengan wajah pucat. Apa yang sedang terjadi? Ada yang bilang kamu ngebut di jalan. Apakah ada yang meninggal? Haruskah kita memanggil ambulans? Seorang polisi tua memandang Liu Dong dan berkata dengan dingin. Tidak, kami tidak balapan. Tentu saja Liu Dong dan yang lainnya tidak mau mengakuinya. Lalu bagaimana bisa terbalik? Petugas polisi senior memberi isyarat kepada petugas polisi muda tersebut, dan petugas polisi muda tersebut segera pergi ke samping untuk menyelidiki situasi, sementara beberapa petugas polisi tambahan pergi untuk bertanya kepada orang yang lewat. Itu dua fan. Wajah Liu Dong pucat saat dia berkata dengan gelisah, ada senapan mesin di atap mobil mereka. Kami ketakutan dan membalikkan mobil. Benar, benar, benar. Kita semua melihatnya. Kelompok Liu Dong mengangguk. Ada senapan mesin di atas fan. Ekspresi petugas polisi tua itu tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Dia menundukkan kepalanya dan menekan komunikator. Haki, Haki, telah terjadi kecelakaan mobil serius di Third Avenue yang mengarah ke Gunung Kingwo. Kami sangat membutuhkan bantuan. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Liu Dong. Apakah kamu yakin ada senapan mesin di dalam fan? Saya yakin. Tentu saja. Liu Dong dan yang lainnya saling memandang dan berkata kepada polisi tua itu dengan pasti. Mengerti. Di mana perekam mobilmu? Kata petugas polisi senior. Kapten Chen, saya sudah memeriksanya. Perekam mengemudi mereka hancur, dan kartu memori di dalamnya juga rusak. Saya rasa mereka tidak dapat memulihkan datanya. Petugas muda itu berjalan mendekat dengan alat perekam yang hancur di tangannya. Apakah ada kamera pengintai di sini? Kata petugas polisi senior sambil melihat sekeliling. Pada akhirnya, mereka memastikan bahwa tidak ada kamera pengintai di jalan, dan tidak ada toko atau rumah di dekatnya. Mother of Asteriskar, tidak apa-apa kalau kita mengganti mobil, tapi kenapa orang itu memasang senapan mesin di mobil? Kupikir aku akan mati. Seorang pemuda di samping Liu Dong tiba-tiba memukul pahannya dan berkata dengan penuh kebencian. Oh, kamu mengganti mobil. Bibir polisi tua itu membentuk senyuman tipis. Tidak lama kemudian, cadangannya tiba. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia menunjuk Liu Dong dan berkata, bawa mereka kembali dan lakukan tes urin. Saya curiga mereka menggunakan narkoba. Apa, apa maksudmu? Bawa kami kembali. Mengapa kita ada di sini? Bukannya Fan. Liu Dong dan yang lainnya sangat marah. Ada pistol di dalam Fan. Apakah kamu pikir aku bodoh atau kalian bodoh? Bibir polisi tua itu membentuk senyuman dingin ketika dia melirik sekilas ke arah sekelompok sampah itu. Segera, Liu Dong dan yang lainnya diantar pergi. Mobil-mobil juga dibersihkan, dan jalan raya nasional kembali dibuka untuk lalu lintas. Pup Gunung Arktik. Ketika kedua Wuling Hongguang masuk, penjaga keamanan di pintu memandang mereka dengan aneh dan bergumam dalam hatinya. Apakah mereka di sini untuk memasang AC? Namun, ketika Yuer kecil, Zuo Linger, Selir Suci Langit Dingin, Fang Kin, dan Fang Su keluar dari mobil satu demi satu, ekspresi kelompok penjaga keamanan tiba-tiba berubah. Ini jelas bukan barisan untuk memasang AC. Mereka diam-diam menebak bahwa kemungkinan besar mereka adalah model yang datang ke sini untuk mengambil foto. Bagaimanapun, Artik Mountain Hotel sangat terkenal di kota Tianhai. Banyak fotografer yang mengundang model ke kamar presidensial di sini dan mengambil serangkaian foto. Namun, hanya model dengan tingkat ketenaran tertentu yang dapat menerima perlakuan seperti itu. Sayang sekali, bukankah lebih bagus jika kita belajar fotografi? Apakah Anda harus berdiri di sini sepanjang hari untuk menjaga pintu? Seorang penjaga keamanan tua menghela nafas. Penjaga keamanan muda lainnya juga merasakan hal yang sama. Pandangan mereka berlanjut sampai Ningki memimpin UR kecil dan yang lainnya ke dalam hotel sebelum mereka perlahan-lahan menarik pandangan mereka. Halo pak, kamar mana yang ingin Anda pesan? Pelayan di konter melirik UR kecil dan yang lainnya dan segera menanggapi Ningki dengan senyuman tulus. Meskipun pakaian Ningki tidak memiliki merek dan terlihat sangat biasa, fakta bahwa dia membawa begitu banyak wanita cantik ke sini berarti dia memiliki daya beli tertentu. Saat menghadapi pelanggan, tentu saja mereka harus merespons dengan senyuman terindah. Berapa banyak orang yang bisa tinggal di suite terbesar di sini? Ningki berkata dengan ringan. Kamar terbesar. Tidak hanya pelayan di konter, bahkan beberapa pelanggan yang sedang check out pun tertarik dengan kata-kata Ningki dan memandang Ningki dan yang lainnya. Tuan, suite terbesar di Arctic Mountain Hotel kami adalah Sovereign Presidential Suite. Suite ini mencakup lantai paling atas dan memiliki luas 3500 meter persegi. Memiliki kolam renang independen dan dapat menghadap pemandangan indah kota Tianhai. Pelayan itu sedikit terkejut. Kemudian, sedikit ejekan muncul di matanya dan dia mulai menjelaskan. Para pelayan lainnya tertegun sejenak dan mulai tertawa dalam hati. Biasanya, kecuali tamu VIP, pelayan tidak akan merekomendasikan Sovereign Presidential Suite ini kepada pelanggan biasa. Itu karena menginap di dalamnya selama satu malam akan menelan biaya 200 ribu yuan. Buka, gesek kartunya. Ningki berkata dengan lemah. Dia melemparkan kartu bank biasa kepada petugas. Ada uang tunai 30 juta di kartu itu. Itu adalah akun tersembunyi Ningki. Ketika dia kembali kali ini, Ningki meminta Nua untuk mentransfer uang melalui internet. Apa? Pelayan itu sepertinya tidak mengerti dan tertegun sejenak. Pelanggan di dekatnya juga tersentak dan memandang Ningki dengan cara yang berbeda. Dapatkan kamar. Ningki sedikit mengernyit. Wajah pelayan itu tiba-tiba memerah. Ia bingung karena tidak memenuhi syarat untuk membuka Sovereign Presidential Suite ini. Untungnya, ketika dia sedang kebingungan, seorang manajer wanita sepertinya menyadari sesuatu dan berlari dengan sepatu hak tingginya. Manajer Liu, pelanggan ini ingin membuka Sovereign Presidential Suite, apakah anda? Pelayan itu sepertinya telah menemukan penyelamat dan dengan cepat berkata kepada manajer. Oke, serahkan padaku. Kamu bisa pergi sekarang. Liu Ling memelototinya dengan dingin dan sudah tahu apa yang terjadi. Kemudian, dia memberikan senyuman profesional pada Ningki dan berkata, Ini. Tuan, dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa Ningki tampaknya berusia 18 atau 19 tahun. Ia tertegun sejenak lalu langsung berkata, Tuan, apakah anda ingin membuka Sovereign Presidential Suite? Ya. Ningki mengangguk ringan. Kalau begitu depositnya 1 juta yuan dan sewa hariannya 200 ribu yuan. Kalau mau tinggal lama, biayanya hanya 4 juta yuan sebulan. Liu Ling berkata dengan hati-hati. Aku akan tinggal selama sebulan dulu. Gesek kartunya dan angkat kami. Ningki berkata dengan ringan. Oke. Liu Ling sudah mengerti di dalam hatinya bahwa pemuda di depannya ini pastilah generasi kedua dari suatu keluarga karena dia membawa 7 atau 8 wanita cantik bersamanya. Ada banyak orang yang mampu dan kaya di kota Tianhai. Sebagai manajer Arctic Mountain Hotel, dia telah melihat banyak dari mereka. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Ningki. Sambil menebak latar belakang Ningki, Liu Ling membantu Ningki dengan prosedurnya dan mengambil 5 juta yuan dari kartunya. Ketika semua orang melihat bahwa kartu itu benar-benar dapat digesek, mereka memandang Ningki dengan sedikit kecurigaan dan keheranan. Pelayan sebelumnya menundukkan kepalanya ketakutan. Tuan Ning, saya akan membawakan anda. 1506 Liu Ling mengenakan setelan bisnis, stoking hitam, dan sepatu hak tinggi. Dia berjalan cepat di depan Ningki dan yang lainnya, membantu memimpin jalan dan menekan tombol lift. Biasanya Liu Ling bisa dianggap sebagai wanita cantik dengan sosok berlekuk. Banyak tamu ingin bertemu romantis dengannya. Tapi sekarang, Liu Ling samar-samar merasakan banyak tekanan. Ketujuh wanita di depannya jauh lebih baik darinya. Seorang anak dari keluarga kaya. Liu Ling menghela nafas dalam hatinya, tapi dia tetap mempertahankan senyuman profesional di permukaan. Setelah memasuki lift, dia tersenyum manis pada Ningki dan berkata, Tuan Ning, anda harus memindai kartu kamar di sensor untuk membawa lift ke lantai paling atas. Dalam keadaan normal, tamu biasa tidak bisa naik ke sana. Lantai atas kecuali petugas yang khusus melayani anda. Tindakan keamanan di Arctic Mountain Hotel kami juga sangat lengkap. Anda dapat tinggal di sini dengan tenang. He he, saya tahu bahwa pemilik Arctic Mountain Hotel, Zhang San, adalah orang yang cakep. Ningki tersenyum tipis. Ketika Liu Ling mendengar nama Zhang San, dia langsung menunjukkan ekspresi hormat. Dia diam-diam menebak bahwa pemuda di depannya ini mengenal Zhang San. Lagipula, tidak banyak orang kaya yang bisa memesan Supreme Presidential Suite di kota Tianhai selama sebulan. Harga sebesar itu cukup untuk membeli rumah di daerah terpencil. Zhang San juga berasal dari kota Tianhai. Pada tingkat ini, kemungkinan besar mereka saling mengenal. Tuan Ning, apakah anda kenal ketua grup Gunung Arctic, Tuan Zhang San? Liu Ling akhirnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika tamunya lebih tua, Liu Ling tidak akan bertanya. Tapi menghadapi Ningki, dia sedikit santai. Agak. Ningki tersenyum. Liu Ling mendengar ini, dan rasa hormat di wajahnya menjadi lebih kuat. Segera, lift mencapai lantai paling atas. Dipimpin oleh Liu Ling, Ningki mengunjungi kamar presidential suite. Selama periode ini, Liu Ling diam-diam mengamati ekspresi Ningki, UR kecil, dan yang lainnya. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada perubahan sama sekali, mereka tampak sangat tenang seolah-olah mereka sedang berjalan di ruangan biasa, Liu Ling bahkan lebih yakin dengan identitas Ningki. Oke, terima kasih, manajer Liu. Ningki tersenyum. Liu Ling segera berkata, Tuan Ning, sama-sama. Saya akan turun dulu. Jika ada sesuatu, Tuan Ning, Anda dapat meminta petugas untuk menelepon saya. Oke. Ningki tersenyum. Setelah Liu Ling pergi, Ningki menoleh kesein koncubin koltki dan berkata, Leng Ming, semua orang akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Saat saya tidak di sini, Anda akan bertanggung jawab atas rumah ini. Ya. Permaisuri suci langit dingin mengangguk sambil tersenyum. UR, Ling R, aku akan keluar sebentar. Jangan berlarian dan patuh, mengerti. Ningki memperingatkan kedua wanita itu. Zuo Ling R hanya mengangguk. Dia selalu sangat patuh, atau lebih tepatnya, dia tidak punya banyak pendapat sendiri. Dia selalu seperti ini sejak dia masih kecil. UR kecil diam-diam melirik ke arah selir suci langit dingin, lalu mengangguk ke arah Ningki dan berkata, Tuan muda, kami tidak akan berlarian sembarangan. Kemanapun Anda pergi, saya akan mengikuti Anda, oke? Aku akan menemui seorang kenalan lama. Kalian boleh tinggal di sini. Kalau bosan, kalian bisa jalan-jalan keluar. Tapi ingatlah untuk memakai topi. Ingat juga apa yang aku katakan sebelumnya. Jangan menimbulkan masalah bagiku. Ningki tertawa. Baiklah. UR kecil mengangguk tak berdaya. Kota Tianhai. Markas besar Arctic Mountain Group adalah gedung perkantoran setinggi 500 lantai. Dari jauh, terlihat mengjulang tinggi di pusat kota Tianhai. Di tempat di mana setiap inci tanah bernilai emas, memiliki gedung perkantoran seperti itu sudah cukup untuk membuktikan betapa kayanya grup pegunungan arktik. Ningki berjalan ke Ola di lantai pertama. Tatapannya menyapu seluruh tempat itu, dan dia sedikit terkejut. Di pintu masuk lift, ada seorang wanita parubaya dengan wajah tua. Dia melakukan yang terbaik untuk mengepel lantai. Di dalam sangat dingin, tapi dia masih banyak berkeringat, dan wajahnya agak kuyuh. Ningki merasa penampilan wanita ini agak familiar. Xiao Nan. Ningki akhirnya ingat siapa dia. Dia adalah putri bungsu dari Paman Bungsu Ningki. Dia 7 atau 8 tahun lebih muda dari Ningki. Ketika Ningki didorong turun gunung oleh Zhang San, Xiao Nan baru saja menikah. Omong-omong, pasangannya adalah teman sekelas Ningki di SMP. Ningkilah yang mengatur pernikahan ini karena dia merasa teman sekelas semnya bisa diandalkan dan bertanggung jawab. Namun, Pamannya tidak mengetahui hal ini. Jika dia melakukannya, dia pasti tidak akan menyetujui pernikahan ini karena dia sangat membenci Ningki. Tentu saja, dia akan membenci rumah dan burung gagaknya. Mengapa Xiao Nan membersihkan kelompok pegunungan arktik dengan identitasnya sebagai seorang akuntan, dia tidak perlu melakukan kerja keras seperti itu, bukan? Ada sedikit keraguan di mata Ningki. Namun, penampilannya saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, jadi dia tidak terburu-buru menyambutnya. Mengenai mengapa Wang Nan bekerja di sini sebagai petugas kebersihan, Ningki merasa dia harus mencari kesempatan untuk mengklarifikasi. Tempat ini adalah kelompok Zhang San. Ini tidak mungkin suatu kebetulan, bukan? Bagaimana mungkin Zhang San tidak mengetahui identitas Wang Nan? Saat ini, pintu lift perlahan terbuka dan seorang wanita cantik keluar. Di belakangnya ada dua pengawal berpakaian hitam. Dari sini terlihat bahwa identitas wanita ini tidaklah sederhana. Secara kebetulan, Wang Nan terpeleset dan tanpa sengaja menjatuhkan ember di sampingnya. Air kotor di dalamnya langsung mengalir ke kaki wanita itu, membasahi sepatu hak tinggi dan celananya. Ah! Wanita itu menjerit marah sambil menunjuk ke arah Wang Nan. Dia sangat marah sehingga dia tidak dapat berbicara. Nona, aku minta maaf, biarkan aku membantumu. Wang Nan juga kaget. Dia mengenali wanita ini. Dia adalah putri Zhang San. Wang Nan dengan cepat mengambil langkah ke depan, ingin berjongkok dan membantunya mengeringkan kakinya. Pada saat ini, salah satu pengawal di belakang wanita itu tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menendang dada Wang Nan, menyebabkan dia terjatuh ke tanah sejauh 7 atau 8 meter. Melihat ini, orang-orang di dekatnya segera mundur, memandang wanita dan kedua pengawalnya dengan ketakutan. Pada saat ini, Ningqi melangkah maju dan membantu Wang Nan, yang masih linglung karena tendangannya, untuk berdiri. Mencampuri urusan orang lain. Pengawal yang menyerang lebih dulu memiliki tatapan dingin di matanya. Dia mengambil langkah besar menuju Ningqi dan mengulurkan tangan untuk meraih leher Ningqi. Pemuda ini akan dipukuli. Beraninya dia ikut campur dalam urusan Zhang San. Banyak orang di dekatnya memiliki sedikit rasa sombong di mata mereka. Tamparan. Ningqi menamparkan wajah pengawal itu. Kekuatan tamparan yang sangat besar membuat kaki pengawal itu terjatuh. Dia terbang ke udara dan menghantam dinding di sampingnya dengan keras. Kemudian, dia terjatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Wang Nan tercengang. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan karena Ningqi mendukungnya. 1507 Orang-orang di sekitar mengira Ningqi akan dipukuli oleh pengawal itu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan dipukuli oleh Ningqi dalam sekejap. Wajah mereka langsung dipenuhi keterkejutan. Zhang Feiyu terkejut, lalu menatap Ningqi dengan marah dan berteriak pada pengawal di depannya, Tunggu apa lagi? Pergi dan tangkap dia untukku. Ya, Nona. Pengawal itu buru-buru mengangguk, lalu dengan hati-hati mendekati Ningqi. Tindakan Ningqi barusan telah membuatnya merasa bahwa Ningqi tidak sederhana, jadi dia tidak berani ceroboh seperti rekannya. Ketika dia dekat dengan Ningqi, kecepatannya tiba-tiba meledak, dan dengan sekejap, dia muncul di depan Ningqi. Pa! Ningqi membalas tamparannya lagi, dan pengawal itu langsung terbang ke udara dan mendarat di tanah, mengikuti jejak pengawal sebelumnya. Kecepatan dan kekuatannya sangat cepat, lebih kuat dari lawan yang saya temui ketika saya berada di dunia bawah. Zhang San, seperti yang diharapkan dari 10 Taipan teratas, bahkan pengawal yang dia temukan untuk putrinya sangat kuat. Kilatan dingin melintas di mata Ningqi, lalu berjalan di depan Zhang Feiyu, dan di depan semua orang, dia menamparkan Zhang Feiyu. Namun, Ningqi tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan dalam tamparan ini. Setelah tamparan itu, Zhang Feiyu menutupi wajahnya dan menatap Ningqi dengan tidak percaya. Kamu, kamu berani memukulku. Ini hanya sedikit bunga yang saya kumpulkan. Ningqi menatap Zhang Feiyu dan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan di depan Wang Nan, meraih lengannya, dan berjalan keluar. Wang Nan tidak tahu harus berbuat apa, dan membiarkan Ningqi menariknya keluar. Pada saat ini, Zhang Feiyu akhirnya bereaksi dan berteriak, Wang Nan, kamu tidak tahu berterima kasih, aku akan memecatmu. Saat itu, suamimu yang cacat ingin menyakiti ayahku, dan ayahku menunjukkan kebaikan dan mengizinkanmu bekerja di sini untuk menghidupi putrimu di Universitas Tianhai. Sekarang Anda berkolusi dengan orang luar untuk menindas saya. Cepat, bantu aku menangkap mereka. Tangkap mereka. Banyak orang yang ingin mencobanya. Jika mereka bisa menangkap Ningqi, kemungkinan besar mereka akan mendapatkan bantuan Zhang Feiyu. Namun, ketika mereka melihat nasib kedua pengawal tersebut, mereka menepis gagasan itu di dalam hati. Lelucon yang luar biasa. Bahkan pengawal profesional pun tidak cocok untuk pria itu. Dengan fisik mereka yang duduk di kantor sepanjang hari, bagaimana mereka bisa mengalahkannya? Ketika Wang Nan mendengar kata-kata Zhang Feiyu, dia akhirnya bereaksi dan melepaskan diri dari lengan Ningqi. Dia buru-buru berlari ke arah Wang Nan dan hendak berlutut. Nona Sulung, ini salahku. Ini salahku. Nona Sulung, tolong jangan pecat aku. Aku masih harus mengandalkan pekerjaan ini untuk menghidupi keluargaku. Saat dia hendak berlutut, Ningqi menariknya dan berkata dengan ringan, ayo pergi. Dia tidak akan membiarkanmu bekerja di sini lagi. Tidak ada gunanya kamu berlutut. Kekuatan Wang Nan jauh dari kekuatan Ningqi, dan dia diseret secara paksa. Penjaga keamanan di pintu masuk telah mendengar keributan itu dan hendak menghentikan Ningqi, tetapi ketika dia meliriknya, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak berani mengambil setengah langkah ke depan. Zhang Feiyu menjerit marah lagi saat melihat ini. Tidak ada yang berani memukulnya. Selain itu, ini adalah markas besar grup Gunung Arktik. Aku ingin balas dendam. Saya ingin membalas dendam. Zhang Feiyu bergumam pada dirinya sendiri dan berbalik untuk masuk ke lift. Dia bahkan tidak melihat kedua pengawal yang tergeletak di tanah. Setelah keluar dari kelompok pegunungan Arktik, Ningqi melepaskan lengan Wang Nan. Teman sekelas, bibi baik-baik saja sekarang. Kamu boleh pergi dulu, bibi. Aku. Wang Nan memandang Ningqi, dan sedikit rasa terima kasih muncul di matanya. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan Ningqi pergi dulu. Namun, wajahnya sedikit pucat. Jelas sekali dia sangat terpengaruh dengan masalah pemecatan itu. Melihat penampilan Wang Nan yang kuyuh, dia seharusnya berusia awal empat puluhan, tapi dia tampak seperti wanita berusia lima puluhan. Apa yang terjadi padanya selama ini? Jejak keraguan muncul di mata Ningqi. Dia baru saja memperoleh beberapa informasi dari kata-kata Zhang Feiyu, dan sekarang dia ingin memverifikasinya secara pribadi dengan Wang Nan. Ah. Awalnya, Ningqi ingin memanggilnya bibi, tetapi dia tidak sanggup melakukannya. Dia mengubah kata-katanya dan berkata, Gadis tadi adalah Putri Zhang San, bukan? Jika dia mengenal keluargamu, mengapa dia begitu kasar padamu? Senyuman pahit muncul di wajah Wang Nan. Ningqi menariknya ke bawah naungan pohon terdekat dan duduk. Setelah hening beberapa saat, Wang Nan tidak ingin mengatakan apapun. Tapi entah kenapa, saat menghadapi Ningqi, dia merasakan sedikit kedekatan, perasaan yang bahkan tidak dia sadari. Sebenarnya, Zhang San dulunya adalah teman sepupuku. Wang Nan tersenyum pahit dan berkata, kamu tidak bisa membayangkannya, bukan? Jika sepupuku masih hidup, dia tidak akan membayangkan bahwa dia bisa menjadi taipan seperti itu hanya dalam 20 tahun. Setelah jeda, dia melanjutkan, tepatnya, Zhang San dulunya adalah bawahan sepupuku. Belakangan, sepupuku hilang tanpa alasan, dan suamiku pergi menanyai Zhang San. Pada akhirnya, karena dia membawa sebuah pisau, dia tidak sengaja terjatuh dari tangga dan merusak saraf di bagian bawah tubuhnya. Polisi ingin menangkap suami saya, tetapi Zhang Sanlah yang bersaksi bahwa suami saya tidak ingin menyakitinya. Setelah Zhang San menjadi kaya, melihat itu saya kasihan mengurus keluarga saya sendirian, dia mengirim saya untuk bekerja di perusahaannya. Tunjangan bulanannya sedikit lebih banyak daripada yang lain. Sekarang saya telah kehilangan pekerjaan ini, saya tidak tahu. Rasa dingin di mata Ningqi menjadi semakin intens. Jatuh dari tangga. He he, berdasarkan pemahamannya tentang Zhang San, suami sepupunya, teman sekolah menengahnya Chen Peng, mungkin didorong oleh Zhang San. Adapun mengapa Chen Peng pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa, Ningqi sangat jelas bahwa Zhang San pasti mengancamnya. Kamu tidak hanya mengganggu ku, tetapi kamu juga ingin mengacaukan keluarga ku. Zhang San, kamu sangat kuat. Grup Pegunungan Arktik, kamu telah dengan susah payah membangun grup sebesar itu. Kamu pasti memperlakukannya sebagai hidupmu, kanan. Aku ingin kamu jatuh dari awan. Ketika Anda tidak punya apa-apa lagi, Anda akan mati dalam keputus asaan. Ningqi berdiri dan memandang kelompok Pegunungan Arktik di depannya. Niat membunuh muncul di matanya. Membunuh Zhang San saja tidak cukup untuk memadamkan kemarahan di hati Ningqi. Dia ingin bermain. Permainan kucing dan tikus. Biarkan aku mengirimmu kembali. Ningqi memandang Wang Nan. Ningqi akan menebus semua kesulitan yang mereka derita selama bertahun-tahun. Ningqi sangat senang karena baru kurang dari 19 tahun sejak dia kembali. Kalau tidak, keluarga sepupunya akan menderita sampai mati karenanya. Tidak, tidak perlu. Wang Nan buru-buru melambaikan tangannya. Dia bertekad untuk tidak membiarkan Ningqi mengirimnya kembali. Ningqi hanya bisa mengikuti di belakangnya dalam perjalanan pulang untuk melihat di mana keluarga Wang Nan tinggal. Pada saat yang sama, Zhang Feiyu langsung mendorong pintu ruang konferensi. Swash, swash, swash. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Zhang San, yang duduk di kursi utama, mengerutkan kening dan melirik Zhang Feiyu. Apa masalahnya? Ayah, aku dipukuli. Zhang Feiyu berkata dengan mata merah. Rapatnya ditunda. Kalian boleh pergi dulu. Zhang San melirik semua orang. Para direktur ini buru-buru berdiri dan keluar. Di ruang konferensi, hanya tersisa Zhang San, Zhang Feiyu, dan seorang pemuda yang sedang duduk di sofa dan bermain dengan pisau kecil. Katakan padaku, siapa yang memukulmu? 1508. Zhang Feiyu dengan marah menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Ketika dia mendengar bahwa kedua pengawalnya dirobohkan oleh seorang pemuda hanya dengan satu gerakan, pemuda yang tadi duduk di sofa dan bermain dengan pisau menyarungkan pisau di pinggangnya dan berjalan mendekat. Bos, saya sendiri yang melatih harimau dan macan tutul. Mereka dikirim ke kamp pelatihan Siberia selama tiga bulan. Bukankah kita melihat pengawasannya? Dia mungkin ahli kekuatan terselubung. Kata pemuda itu. Seorang ahli kekuatan jelas, tidak berguna. Zhang Feiyu memandang pemuda itu dengan marah. Pemuda itu tersenyum tipis dan tidak peduli. Yah, kamu tidak bisa menyalahkan Xiao Zuo untuk ini. Jangan marah padanya. Zhang San berkata dengan lemah. Kemudian dia mengangkat telepon dan menelepon. Dia meminta staff untuk mengirimkan pengawasan. Setelah beberapa saat, seorang pria berpakaian hitam masuk ke ruang konferensi dengan hormat membawa USB flash drive dan menghubungkannya ke komputer. Video pengawasan di depan lift tiba-tiba muncul di layar lebar di ruang konferensi. Dari saat Wang Nan memercikkan air ke kaki Zhang Feiyu hingga saat kedua pengawal Zhang Feiyu terjatuh ke tanah, ketika Zhang San melihat Ningki menamparkan Zhang Feiyu dan sepertinya mengatakan sesuatu, wajahnya langsung berubah muram. Dia memandang pemuda bernama Zuo Kecil dan berkata, Zuo Kecil, saya tidak tahu banyak tentang sekte Anda. Menurut Anda, tingkat apa yang telah dicapai seni bela diri anak ini? Gerakannya secepat kilat dan daya ledaknya sangat kuat. Dia bisa melumpuhkan master kekuatan jelas dengan satu gerakan. Dia pasti master kekuatan terselubung. Pemuda itu bersandar di meja dan melihat ke layar lebar. Ketika dia melihat gerakan Ningki, dia tiba-tiba merasa lega. Kecepatan Ningki dalam video pengawasan mirip dengan master kekuatan terselubung. Dia bisa mengalahkan 10 orang seperti itu dengan satu tangan. Bisakah kamu mengalahkannya dengan kekuatan terselubung? Zhang San berkata dengan lemah. Tidak masalah. Xiao Zuo mencibir. Bos, apakah kamu ingin mengiris atau mencabik? Aku ingin merobeknya. Tidak. Aku ingin kamu menangkapnya dan aku akan memotongnya menjadi saus daging dengan tanganku sendiri. Zhang Feiyu berkata dengan penuh semangat. Zaman apa sekarang? Mengiris dan mencabik-cabik. Zhang San menatap dingin ke arah Zhang Feiyu dan Zuo kecil, lalu tiba-tiba bertanya. Saya melihat dia mengatakan sesuatu kepada Anda dalam pengawasan. Apa yang dia katakan? Ya, ayah. Dia bilang dia hanya mengumpulkan bunga kali ini. Mungkinkah orang ini menjadi musuhmu? Setelah diingatkan, Zhang Feiyu mengingat ekspresi Ningki ketika dia mengucapkan kata-kata itu tadi. Seolah-olah dia mengenal ayahnya. Minat. Ekspresi Zhang San langsung berubah serius. Meskipun dia sudah mencuci namanya hingga bersih dan menjadi seorang dermawan di mata orang lain, jumlah musuh yang dia buat di masa lalu masih lebih banyak daripada yang bisa dia hitung dengan 10 tangan. Perbesar, aku ingin melihat seperti apa rupa anak ini. Zhang San berkata dengan tenang. Kamera pengintai memperbesar, tapi Zhang San hanya bisa melihat profil samping Ningki dan bukan bagian depannya. Dia melihat profil samping Ningki dan merasa itu agak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Oh, kebetulan itu membantu Wang Nan. Zhang San tiba-tiba mendapat ilusi, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dalam hati. Ejekan, bagaimana mungkin orang itu, usianya tidak cocok, dan orang itu sudah lama meninggal. Mayatnya adalah mayat yang dia minta untuk ditangani seseorang nanti. Untuk bisa membuatku merasakan keakraban, di usia ini, hehe, mungkin dia adalah keturunan dari seorang teman lama. Xiao Zuo, pergilah dan selidiki latar belakangnya. Jika tidak ada yang aneh, sejak dia menamparkan putriku, kamu dapat mengambil salah satu kakinya. Zhang San berkata dengan tenang. Bagaimana dengan Ah Hu dan Ah Bao? Zuo kecil tersenyum tipis. Ambil kembali dua jari lagi. Zhang San tersenyum tipis. Ya, bos, saya akan pergi dan mengerjakan pekerjaan saya dulu. Zuo kecil tersenyum tipis dan meninggalkan ruang konferensi tanpa menunggu Zhang San berbicara. Ayah, ada apa dengan sikap Zuo kecil? Zhang Feiyu sedikit tidak senang. Baiklah, kamu boleh keluar. Zhang San meminta pria berbaju hitam itu pergi dulu, lalu menatap Zhang Feiyu. Ada apa dengan sikap Zuo kecil? Apa menurutmu Zuo kecil adalah bawahan ayahmu? Bukan begitu, dia makan darimu, menghabiskan uangmu. Zhang Feiyu sedikit terkejut. Hehe, kung fu Zuo kecil disebut ahli kekuatan puncak di levelnya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia menghancurkan tablet batu dengan satu pukulan. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan seekor harimau pun bisa dilumpuhkan dan dibunuh. Zhang San berkata sambil tersenyum. Apa? Apakah dia masih manusia? Zhang Feiyu sangat terkejut hingga mulutnya berubah menjadi bentuk O. Hehe, dia hampir tidak bisa dianggap sebagai manusia. Hanya ada empat puluh hingga lima puluh orang di kekuatan puncak di Tiongkok, dan kebanyakan dari mereka adalah tentara. Ada alasan mendalam mengapa Zuo kecil bisa mengikutiku. Kamu tidak perlu melakukannya ketahuilah sekarang. Aku hanya memberitahumu untuk tidak terlalu buruk padanya di masa depan. Apakah kamu mengerti? Zhang San tersenyum tipis. Ada sesuatu yang tidak dia ceritakan pada Zhang Feiyu. Dia telah melihat dengan matanya sendiri orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori manusia. Saya mendapatkannya. Zhang Feiyu menganggup dengan rasa takut yang masih ada. Ningki mengikuti Wang Nan ke lingkungan kumuh di pinggiran kota Tianhai. Setelah memastikan unit tempat tinggal Wang Nan, Ningki ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk tidak mengikutinya. Dia berencana untuk kembali ke esokan harinya. Kalau tidak, Wang Nan pasti tahu bahwa dia mengikutinya, dan akan mudah bagi orang lain untuk salah paham. Meskipun dia tidak naik, Ningki memindai area itu dengan define telekinesisnya. Dia melihat Chen Peng, teman sekolah menengahnya. Selain dia memperkenalkan Chen Peng kepada Wang Nan, Ningki tidak benar-benar memiliki kontak apapun dengannya. Namun, orang tersebut membawa pisau dan pergi mencari Zhang San karena hilangnya Ningki. Saat ini, Chen Peng sedang terbaring lemah di tempat tidur. Kakinya di bawah selimut setipis tongkat. Ningki memeriksa lukanya dan segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia hanya harus menunggu hari berikutnya dan mencari alasan untuk merawat Chen Peng. Memikirkan hal ini, Ningki berbalik dan pergi. Namun, dia tidak pergi jauh sebelum sebuah mobil berhenti dan menghalangi jalan Ningki. Pintu mobil terbuka, dan seorang pemuda melompat keluar. Dia berjalan menuju Ningki dengan senyum tipis di wajahnya, seolah Ningki adalah teman dekat. Orang ini penuh vitalitas dan jauh lebih kuat dari orang biasa. Menurut perhitungan di sana, dia seharusnya berada di tingkat ketujuh pemurnian tubuh. Di Dongsuan, ada sepuluh tingkat pemurnian tubuh. Setelah menembus level ini dan memadatkan energi pertempuran, seseorang dapat dianggap sebagai Douze, yang juga merupakan pemurnian ki tingkat pertama. Sangat menarik untuk kembali kali ini. Bibir Ningki membentuk senyuman tipis. Saat itu, bagaimana dia tahu bahwa ada orang yang begitu cakep di Huaxia? Hanya bisa dikatakan bahwa tingkat penglihatannya saat itu masih terlalu rendah. Dia bahkan tidak bisa berhubungan dengan masyarakat kelas atas. Siapa tuanmu? Pemuda itu berhenti di depan Ningki dan bertanya sambil tersenyum tipis. Menguasai. 1509. Tidak akan mengatakan apapun. Zuo kecil memandang Ningki dengan senyum tipis. Sejak Ningki memadatkan bentuk Dharma Kaisar Abadi Primordial, tingginya tidak lagi 2 meter. Sebaliknya, tingginya sekitar 1,7 meter hingga 1,8 meter. Paling-paling, dia tinggi dan tegap, tapi tidak kuat. Oleh karena itu, di mata Zuo kecil, ki dan darah Ningki tidak kuat. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang pria berusia 17 atau 18 tahun, seberapa kuatkah dia. Zhang San telah memintanya untuk menyelidiki latar belakang Ningki terlebih dahulu, tetapi Zuo kecil mencemohnya. Dia semakin tua, begitu pula hatinya. Bahkan ketika putrinya ditampar, dia harus berhati-hati. Oleh karena itu, Zuo kecil tidak berniat melakukan apa yang dia katakan. Dia ingin lebih lugas. Teman sekelas, kamu lah yang menamparkan Nona Zhang di grup Pegunungan Arktik, kan? Saya di sini untuk menagi hutang atas namanya. Apakah kamu siap? Zuo kecil memandang Ningki, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Apakah Zhang San mengirimu? Ningki tersenyum tipis. Kamu menamparkan putrinya, jadi dia secara alami harus membela dia. Karena kamu tidak ingin memberitahuku siapa gurumu, maka aku akan melakukannya secara langsung. Mari kita lihat sekte seni bela diri apa yang kamu latih. Zuo kecil tertawa dan mengulurkan tangan untuk meraih Ningki. Di mata orang luar, keduanya seperti teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Mereka tiba-tiba bertemu, bertukar kata, dan hendak pergi sambil berpelukan. Hah, tidak membela. Mata Zuo kecil bersinar karena sedikit keterkejutan. Saat ini, telapak tangannya sudah berada di bahu Ningki. Ini adalah posisi yang sangat penting. Selama dia menggerakkannya sedikit, dia bisa mematahkan arteri utama Ningki atau langsung mematahkan lehernya. Tidak seorang pun akan membiarkan bahunya jatuh ke tangan musuh. Sengaja membingungkan. Zuo kecil mencibir. Zhang San memintanya untuk melumpuhkan salah satu kaki dan dua jari Ningki, tapi sekarang dia berubah pikiran. Dia menggerakkan telapak tangannya sedikit. Tamparan. Zuo kecil menggunakan 70% kekuatannya dalam jarak pendek beberapa inci. Telapak tangan ini cukup untuk membunuh seekor harimau saat itu juga. Namun, ketika telapak tangannya mendarat di sisi kiri leher Ningki, seolah-olah dia telah menabrak. Dinding besi yang sangat keras. Kenapa dia merasa seperti ini? Sedikit kepanikan muncul di mata Zuo kecil. Ningki menatapnya dengan senyum tipis. Senyuman ini terlihat sangat aneh saat ini. Apakah kamu berencana membunuhku? Ningki tersenyum. Anda adalah seorang ahli Henglian. Xiao Zuo dengan cepat mundur dan memandang Ningki dengan waspada. Seorang ahli Henglian, semacam itu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Aku tidak percaya tubuhnya bisa sekeras itu. Selama kita menghilangkan nafas di hatinya, kita bisa menghajarnya sampai mati. Pandangan tajam melintas di mata kiri kecil. Dengan langkah meluncur, kecepatannya dalam jarak dekat melampaui kecepatan macan Tutul Junior. Dia muncul di depan Ningki dalam sekejap. Hanya dalam satu detik, dia memukul 23 kali. Setiap pukulan mengenai bagian vital Ningki. Eh, apakah pria itu gila? Beberapa orang yang lewat-lewat di dekatnya. Ketika mereka melihat apa yang dilakukan Zuo kecil, mereka segera menghentikan langkah mereka dan memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Adegan yang mereka lihat adalah sebagai berikut, seorang pemuda yang cukup tampan menggunakan segala macam gerakan aneh untuk memijat pemuda di depannya. Terkadang dia di depannya, terkadang dia di belakangnya. Dia tampak seperti badut yang lucu. 23 pukulan berakhir. Zuo kecil mundur dan memberi jarak 30 kaki antara dia dan Ningki. Lalu, dia menghela nafas dengan lembut. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam 23 pukulan ini. Kekuatannya sungguh luar biasa. Jika ada 23 ahli kekuatan terselubung berdiri di depannya, mereka semua akan jatuh ke tanah hanya dengan satu pukulan. Bahkan jika dia adalah seorang ahli kekuatan transformasi, dia sedikit lelah saat ini. Apa yang sedang terjadi? Zuo kecil memandang Ningki dengan linglung. Dia selalu penuh percaya diri, tetapi saat ini, dia merasakan sedikit ketakutan menyebar di hatinya. Ningki telah menerima total 23 pukulan darinya, tapi tidak terjadi apa-apa. Bukankah Kung Fu Henglian seperti ini terlalu menakutkan? Bahkan jika Ningki adalah pelat besi, dia pasti sudah ditinju saat ini. Hanya itu yang kamu punya. Ningki tersenyum dan berjalan menuju Zuo kecil. Zuo kecil tampak serius dan ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia berbalik dan melompat ke dalam mobil hitam itu. Tak lama kemudian, mobil itu melaju pergi. Hampir saja, apakah Kung Fu Henglian orang itu telah mencapai puncak kekuatan transformasi? Keringat dingin mengucur di dahi Zuo kecil. Dia meraih pinggangnya. Tuan Zuo, kamu pengemudi baru saja melihat pemandangan ini. Dia ragu-ragu sejenak. Dia adalah orangnya Zhang San. Sekarang Zuo kecil tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia tentu saja harus bertanya. Diam. Zuo kecil berteriak dengan dingin. Saat ini, dia merasa ada yang tidak beres. Di mana pisaunya? Zuo kecil berbalik dan keringat dingin segera mengucur di tubuhnya. Ningki bermain dengan pisau dan tersenyum pada Zuo kecil. Kamu ingin melarikan diri setelah bertingkah keren. Bagaimana bisa sesederhana itu? Kamu, bagaimana kabarmu? Otot kecil Zuo langsung membeku. Dia tanpa sadar meninju kepala Ningki. Ningki dengan lembut melambaikan tangannya dan mendorong tinjunya. Lalu, dia meraih lengan Zuo kecil. Kamu memukulku berkali-kali. Aku hanya akan mengembalikannya sekali. Ingatlah untuk kembali dan memberitahu Zhang San bahwa ini hanya ketertarikan. Ningki tersenyum lalu mengayunkan lengannya. Tubuh Zuo kecil langsung menabrak pintu mobil dan menabrak truk yang sedang melaju di jalan. Kemudian, dia terguling di bawah truk. Saking ketakutannya, pengemudi truk langsung menginjak rem. Apa yang sedang terjadi? Pengemudi yang diatur oleh Zhang San kaget dan langsung mengerem. Ketika dia berbalik, Zuo kecil dan Ningki tidak lagi berada di kursi belakang. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Sopir truk ketakutan dan membungku untuk melihat ke bawah truk. Ketika dia melihat Zuo kecil tidak tertimpa roda, dia merasa lega. Bantu aku menelepon. 120. Zuo kecil menoleh dengan susah payah dan berkata. Rumah sakit swasta Artic Mountain. Zhang San berdiri di depan tempat tidur dan memandang Zuo kecil, yang ditutupi plester. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Tertarik lagi, apakah dia sangat kuat? Zhang San berkata perlahan. Sangat, sangat kuat. Zuo kecil memikirkan cara misterius Ningki dan sedikit kengganan muncul di matanya. Jangan berurusan dengannya untuk saat ini. Cari tahu dulu latar belakangnya. Zhang San berkata dengan lemah. Zuo kecil sudah menyesal tidak mendengarkan kata-kata Zhang San dan mencari tahu latar belakang Ningki terlebih dahulu. Ketika dia diayunkan oleh Ningki, semua sendi di tubuhnya terkilir. Pada dasarnya semua tulang di tubuhnya retak. Bahkan jika dia adalah seniman bela diri kekuatan puncak, dia akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Bos, ketika lukaku sudah sembuh, aku akan kembali dan meminta para tetua di sekteku untuk maju ke depan. Zuo kecil berkata dengan suara serak. Oke. Zhang San tersenyum. Dia sedang menunggu kalimat ini. Kini, masalah itu bukan lagi urusan pribadinya. Zuo kecil dipukuli seperti ini, jadi sektek di belakangnya secara alami harus maju. Zhang San sedikit penasaran. Anak siapa dia? Apakah dia di sini untuk meminta minat? Apakah dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri lain kali? Selama kamu berani datang, aku akan menunggumu. Tuan Heng Lian. He he, bisakah kamu memblokir senapan sniper? 1510. Begitu Ningki kembali ke hotel, sistem yang selama ini diam tiba-tiba mengeluarkan misi kepada Ningki. Silakan masuk Universitas Tianhai dalam seminggu dan dekati keturunan Tuan Tua Taisang. Jika identitas Anda ditemukan dan buah keberuntungan hilang, Tuan rumah akan dilenyapkan. Dilenyapkan. Ningki sedikit terkejut. Ini sepertinya hukuman terberat dalam sejarah. Sistem, apa maksudmu dengan melenyapkan? Itulah arti harfiahnya. Lenyapkan, bunuh. Jika saatnya tiba, kamu tidak akan meninggalkan jejak apapun di dunia ini. Ini dengan syarat kamu gagal dalam misi. Jadi, tolong cepat ambil buah keberuntungan. Sistem berkata dengan dingin. Buah keberuntungan sangat penting bagimu. Jadi kamu mengancamku dengan pemusnahan. Suara Ningki berangsur-angsur menjadi dingin. Tolong berhenti memata-matai tujuan sistem ini. Sistem berkata dengan dingin. Oh saya mengerti. Suara Ningki perlahan menjadi tenang. Tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya. Sambil berpikir, Noah muncul di hadapannya seolah-olah dia telah berteleportasi. Selir suci langit dingin dan yang lainnya tidak lagi terkejut dengan pemandangan ini. Periksa apakah Universitas Tianhai di sini akan dibuka kembali dalam seminggu. Jika ya, bantu saya mendapatkan identitas. Saya ingin masuk. Ningki berkata dengan tenang. Masuk Universitas Tianhai. Noah sedikit terkejut. Dia kemudian menganggup dan tersenyum manis. Pemimpin, ini sangat sederhana. Saya bisa menyelesaikannya untuk Anda segera. Aliran data muncul di mata Noah. Dalam waktu kurang dari lima nafas, Noah tersenyum dan berkata, Pemimpin, identitas Anda telah diatur. Di sofa di kejauhan, telinga Little UR yang tertusuk berkedip dua kali. Tiba-tiba, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman bangga. Tidak peduli apa, meskipun sistem mengancam akan melenyapkan Ningki, setidaknya itu memberinya petunjuk. Keturunan Tuan Tua Taishang berada di Universitas Tianhai. Hukumannya sangat berat. Secara relatif, imbalan yang tidak diketahui juga harusnya bagus. Pada malam hari, Ningki dan para gadis pergi berjalan-jalan di sekitar kota Tianhai. Saat itu, dia jarang keluar pada malam hari. Bahkan jika beberapa teman dari dunia bawah mengundangnya untuk bernyanyi, minum, atau bersenang-senang, Ningki biasanya menolak. Dia tahu bahwa orang akan menjadi lebih impulsif di malam hari dan melakukan beberapa hal yang tidak boleh mereka lakukan. Dia sangat berhati-hati, tapi dia tidak menyangka akan jatuh ke tangan orang-orang di sekitarnya. Akhirnya, ketika mereka kembali ke hotel, Ningki membawa puluhan tas besar dan kecil. Liu Ling memperhatikan Ningki. Melihat ini, dia buru-buru meminta beberapa penjaga keamanan untuk membantu membawa tas dan dengan hormat mengantar Ningki dan yang lainnya ke lantai paling atas. Hari berikutnya, Ningki sekali lagi tiba di daerah pemukiman Wang Nan. Mahasiswa, mengapa kamu ada di sini? Wang Nan memandang Ningki dengan heran sambil memegang keranjang di tangannya. Saya punya teman yang tinggal di sini, jadi saya datang untuk melihatnya. Apakah anda juga tinggal di sini? Ningki tertawa. Iya, kebetulan sekali, kamu belum makan siang kan? Ayo pergi ke rumah Bibi untuk makan malam. Bibi lupa mengucapkan terima kasih kemarin. Wang Nan dengan hangat mengundangnya. Karena dia kaget kemarin, dia tidak melihat bagaimana Ningki mengalahkan kedua pengawal itu. Dia hanya tahu bahwa Ningki telah membantunya, tapi dia lupa berterima kasih padanya. Sejak mereka bertemu hari ini, dia harus mentraktir Ningki makan tidak peduli apapun untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Oh, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Ningki tersenyum. Daerah pemukiman sudah sangat tua, dan tidak ada lift. Wang Nan naik ke lantai 8 dengan susah payah dan membuka pintu sambil terengah-engah. Mahasiswa, masuk. Bu, apakah ada tamu? Suara yang tajam terdengar. Kemudian, seorang gadis berusia sekitar 18 atau 19 tahun berjalan menuju pintu. Dia berpakaian sangat sederhana dengan kuncir kuda, kaos putih dan celana jeans biru. Meskipun dia berpakaian sederhana, itu tidak bisa menyembunyikan penampilannya yang luar biasa. Pada saat ini, gadis itu menatap Ningki dengan rasa ingin tahu. Mahasiswa, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini putri saya, Chen Yan. Oh ya, aku lupa menanyakan namamu. Wang Nan mengundang Ningki ke dalam rumah. Ningki dengan santai melihat sekeliling dan duduk di sofa. Dia tersenyum dan berkata, Nama saya Ning Beixuan. Ning Beixuan. Wang Nan sedikit terkejut. Kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, Nama keluarga sepupu saya juga Ning. Tidak banyak orang dengan nama keluarga Ning di kota Tianhai. Sepertinya kita sudah ditakdirkan. Bu, siapa dia? Chen Yan sedikit mengernyit. Begitu Ningki masuk, dia melihat sekeliling dengan tidak sopan dan dengan santai duduk di kursinya yang biasa. Dia sedikit tidak senang. Chen Yan, pergi dan tuangkan segelas air untuk siswa Ning. Dia membantuku kemarin, jadi aku akan mentraktirnya makan hari ini. Saat Wang Nan berbicara, dia menyuruh Ningki melakukan apa yang dia mau dan pergi ke dapur. Chen Yan sedikit terkejut. Kemudian, dia menuangkan segelas air untuk Ningki dan bertanya dengan suara rendah, apa yang kamu bantu ibuku kemarin? Ningki tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menatap Chen Yan dan menghela nafas dalam hatinya. Chen Yan seharusnya lahir ketika dia didorong dari tebing oleh Zhang San. Di antara kedua alisnya, dia sangat mirip dengan pamannya. Dia tidak tahu bagaimana keadaan tubuh pamannya sekarang. Kalau dihitung umurnya, seharusnya umurnya sekitar 70 tahun kan. Dia akan menemukan kesempatan untuk bertanya padanya nanti. Ketika Chen Yan memperhatikan bahwa Ningki terus menatapnya, yang persis sama dengan tuan muda di kota Tianhai, ekspresi tidak senang muncul di wajahnya. Kesannya terhadap Ningki turun ke level terendah. Dia duduk di sisi lain sofa dan menyalakan TV tanpa berkata apa-apa. Saat ini, Wang Nan keluar dari dapur. Ningki mengambil kesempatan ini untuk berdiri dan berkata, Saya mendengar suamimu jatuh dari tangga kemarin dan tidak bisa menggerakkan kakinya. Keluarga saya memiliki beberapa teknik akupuntur yang mungkin berguna. Mengapa saya tidak mencobanya? Wang Nan tercengang saat itu juga. Jejak kemarahan muncul di mata Chen Yan. Dia berbisik kepada Ningki, diam. Kecilkan suaramu. Dia melirik salah satu kamar tidur dengan gugup dan kemudian memandang Ningki seperti singa betina yang melindungi anaknya. Sejak tubuh bagian bawah ayahnya lumpuh, dia telah mengunjungi banyak dokter dan rumah sakit besar, namun tidak ada kemajuan sama sekali. Kekecewaan yang berulang kali menyebabkan kondisi mental ayahnya semakin tertekan. Sekarang Ningki menyebutkan akupuntur, Chen Yan secara alami gugup. Dia dan Wang Nan ada di rumah sekarang, jadi pada dasarnya mereka tidak akan menyebutkannya di depan Chen Peng. Wang Nan, kamu sudah pulang. Aku sudah membawa kencan buta yang terakhir kali. Buka pintunya, ayo masuk dan bicara. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Kencan buta. Chen Yan jelas tercengang. Wang Nan tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru maju untuk membuka pintu. Dia melihat seorang wanita parubaya berdiri di luar, dan di belakangnya, ada seorang pria muda berkacamata berbingkai emas yang terlihat sangat halus, dan seorang wanita parubaya cantik berpakaian sangat mewah. Namun, ekspresi wanita cantik saat ini sangat menghina. Lihat ingatanku, semuanya, masuk, masuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!